Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Cyber ya, yang mana di dalam undangan tersebut kami ketahui namanya adalah Jolin Jadi Jolin ini merasa di privasinya dia, dokumennya dia itu ada seseorang mengupload di dunia maya Sehingga undang-undang IT-nya tepat, sehingga kita hari ini diundang oleh pemilik itu sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi Nah, tadi ada sekitar 17 pertanyaan ya kurang lebih ya Yang paling ditanya seputar dunia Beijing, Beijing Pembers dan sorol miwiwin gak masalah ya Nah, jadi tadi klien kita Fred ditanyain, apakah mungkin, mungkin, mungkin ada indikasi mungkin Jadi Fred itu menyuruh orang melakukan gitu loh kindah pidana Tetapi kan sekelas Fred kan sebagai Putri Indonesia 2019 dan juara pemenang ya gak mungkin lah Dia mencemarkan nama Beijing sendiri kan, terus untungnya apa gitu loh Kalau contoh, si pelapor itu ada keuntungan yang diambil Fred kan gak harusnya kan sebaliknya gitu loh kan gitu Tetapi kan Fred ini kan kalau menghemat saya itu bahasa apa ya, julimi kali ya Mungkin begitu kali ya, sehingga kita datang diundang oleh penyidik Mengenai penggilan sebagai warga negara Indonesia yang baik kan Fred datang Nah, paling itu kronologinya nanti teman-teman kalau mau nanya, boleh nanti saya jawab Bisa Bapak Fred, jadi mungkin gimana kalau mungkin ada pertemuan ini sampai harus sampai ada laporan Ya, pasti saya sedih juga Karena saya gak pernah mencoba menyakuti orang lain Karena saya tahu saya sebagai Putri Indonesia harus jadi role model, jadi contoh yang baik untuk anak-anak muda semua Khususnya untuk perempuan, jadi saya percaya bahwa seharusnya apalagi di zaman sekarang 2021 Seharusnya perempuan saling men-support, bukan saling menjatuhkan Jadi pasti saya merasa sedih Dan semoga ini menjadi contoh baik untuk fans aku dan penyutup aku Untuk berani stop bullying dan berani untuk melawan para bullying Karena saya merasa bullying itu seharusnya sudah tidak ada di zaman sekarang, apalagi di sosial media Ya mungkin saya ya Kalau kerugiannya gini sih, sebenarnya kerugian yang dialami Fred hanya gini Menyita waktu, lalu ya merasa ya tenang-tenang baiknya lah sebagai Putri Ya dituduh lah, ya mungkin ya semestinya orang sono dugaannya gitu Mungkin Fred yang suruh melakukan Tapi kan karena ini murni memang ini kelakuan daripada fans adminnya Instagram tersebut Sehingga mungkin gini, mungkin merasa si terlapor itu merasa benar mengungkapkan data itu Tetapi salah penempatan gitu loh Sehingga di upload kan, ya ada jerat pidananya gitu loh Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya